Pemirsa pembelajaran di pesantren identik dengan membaca Al-Quran maupun kitab-kitab pembelajaran keagamaan. Namun di salah satu pondok pesantren daerah Pegunungan Bawang Kabupaten Batang, Jawa Tengah ada yang berbeda. Menjadi santri di pondok pesantren tersebut juga dibekali menjadi entrepreneur berbasis agrobisnis yang berkarakter. Pemirsa penasaran berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Sejumlah produk hasil dari tanaman para santri di sebuah pondok pesantren di Sidobulyo, Desa Sanggubanyu, Kejabatan Bawang Kabupaten Batang. Para santri tidak hanya belajar ilmu agama saja, mereka juga ada pendidikan khusus menjadi pengusaha pertanian. Salah satunya yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga pesantren. Yang dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk digunakan sebagai nutrisi tanaman yang ada di sekitar komplek pondok pesantren seluas 2 hektare. Para santri dari pondok pesantren Salaf tersebut setiap harinya harus membagi waktu dengan baik. Malam hari untuk mengaji bersama para kiai, siang harinya untuk bercocok tanam, mencangkul, menanam, merawat, hingga belajar untuk menjadi petani mandiri dengan mengolah pupuk organik, guna kebutuhan perawatan tanamannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu santri pondok pesantren yaitu Alauddin Aska. Menjadi santri era milenial saat ini harus kreatif dan inovatif. Seperti yang diterapkan di pondok pesantren dengan program intrapreneur agrobisnis ini. Berbagai jenis tanaman, mulai sayur bayur, horticultura, hingga buah-buahan. Dirinya dengan rekan santri lainnya bisa belajar bertani hingga proses pemasarannya dengan baik. Dari kami fermentasi, nanti lama-lama kan jadi pupuk organik. Setelah pupuk organik itu jadi, kita aplikasikan ke tanaman-tanaman yang telah kita tanam bersama. Seperti teh sancaici, terus ada ketela, ada kopi, terus ada selada. Nah, semuanya itu kami produksi sendiri yang telah diajarkan oleh mentor-mentor kami. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren entrepreneur agrobisnis Nasrul Huda II, Syafi Soyuti Hadinegoro menjelaskan, mengusung konsep sekolah alam, sepekan sekali tiap santri dibekali sebidang tanah untuk belajar menanam berbagai tanaman pertanian. Berbagai jenis tanaman disiapkan bibit tanam, serta mentor yang sudah berhasil sesuai bidangnya untuk berbagi ilmu ke para santri. Ini satu bedeng tanah, terserah mereka mau nanam apa aja. Nah, seminggu sekali kita datangkan dari berbagai macam teman-teman ahli di bidangnya, di ahli kopi kita datangkan yang ahli kopi, ahli stroberi, kita datangkan ahli stroberi, yang apokat juga begitu, ngajar. Teranak-anak berbagi pengalaman, contoh kemarin yang dia sudah punya kebun jeruk, petik sendiri di batang. Selain belajar bertani, para santri juga dibekali dalam pengolahan makanan dan menjadi marketing untuk menjual produk pertaniannya yang sangat variatif, mulai dari buah-buahan, sayur mayur, dan hasil pertanian lainnya melalui wadah kooperasi pesantren.